Halo guys, welcome back to my youtube channel, Cilpa TV Oficial Keberhasilan girl group Korea Selatan seperti Blackpink tentu tak lepas dari dukungan banyak pihak Salah satu pilar pentingnya adalah staff yang membantu memenuhi segala keperluan demi kelancaran pekerjaan mereka Biasanya sebuah grup idol akan didampingi manager, stylist, make up artist, dan koordinator lain saat bekerja Umumnya tim ini terdiri dari lelaki dan perempuan Namun guys, kabarnya grup yang beranggotakan Lisa, Jenny, Jisoo, dan Rose ini hanya punya staff-staff perempuan Menurut seorang mantan karyawan YG Entertainment di mana Blackpink bernaung, hal itu diputuskan berdasarkan alasan tertentu Melansir dari Korea Bu, Senin 23 Maret 2020, beberapa waktu lalu muncul sebuah pernyataan dari lelaki yang mengaku mantan karyawan YG Entertainment Dalam sebuah video tersebut, lelaki yang tidak diungkap identitasnya itu berbicara tentang alasan Blackpink tak memiliki staff laki-laki Blackpink mungkin berada di bawah YG Entertainment Tapi Teddy dari The Black Label, yaitu manajemen Blackpink, adalah orang yang paling berwenang atas mereka Teddy tahu bahwa para personil grupnya tak suka ada staff lelaki di sekeliling mereka Itulah kenapa staff member mereka semuanya perempuan Kata pria tersebut di akun Youtube Hokeidul Teddy sendiri dikenal sebagai produser YG yang membawahi sub-label independen, The Black Label Sebelumnya, Teddy pernah dikabarkan berpacaran dengan Jenny, tapi langsung dibantah oleh agensi Beberapa waktu lalu, staff Blackpink pernah berkumpul dan berfoto bersama ketika memamerkan tas perada yang dibelikan keempat member sebagai hadiah tahun baru Meski begitu, bukan berarti Blackpink anti pada staff lelaki loh guys Mereka juga sering terlihat bersama manajer dan bodyguard lelaki Namun, hanya saja, staff mereka tetaplah semuanya perempuan Nah, itu dia guys, fakta dari Blackpink Terima kasih telah menonton video ini Bye-bye